Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar Oke, ini ada Framus Anjay, buat sebagian orang jaman bahla Pasti kenal nih sama brand satu ini nih, Framus Sudah sempat menghilang lama dan akhirnya muncul lagi di permukaan Anjay, ini gitar made in German Gue inget dulu, gue pernah punya Framus Tapi sudah dijual entah kemana sekarang keberadaannya Dan ini muncul lagi, makanya gue penasaran Gue mau coba review langsung aja Ini yang entry levelnya made in China Tapi desain in Germany Anjay, yang agak lumayan gokil sih Serial number-nya dia kayak semacam diukir gitu bro Anjir, ini lumayan sedikit menggoda Untuk gue review ini gitar nih Oke Terus dia pake Alder body Anjir, seratnya cakep men Natural warnanya Finishingnya gue suka, finishingnya gila Finishingnya bagus, bagus Bagus untuk gitar entry level Harganya cuma 5.900.000an ya Untuk harga segitu finishingnya sih ini cukup rapi ya Terus di tuning mesinnya ada logo Framusnya Disininya juga ada Framus Diablo Ini Diablo D-series ya D-series itu adalah entry levelnya dari Framus Terus tremolonya Tremolonya cukup unik Dia HSS ini basicnya seperti strut model ya Dan yang cukup menarik dan lumayan membuat mata gue tertuju sama gitar ini adalah Fingerboardnya dia pake ebony bre Gila ya, jarang-jarang gitar entry level pake ebony Gue juga penasaran Mau cobain langsung Kita cobain langsung aja yuk HSS hambaker single-single Dia ada split coil tap Dan di necknya itu Dia semacam pake pick up Apa ya, kalau saya merdankan Ini nyebutnya hot rails gitu ya Jadi single rasa hambaker Five way switch Yuk langsung aja Anjir, serat Aldernya sih gue suka sih Cakep ya Finishingnya bagus juga Langsung aja suaranya kayak gimana Oke yuk, kita cobain Ini clean soundnya Dia ada push pull nih ya Coba kita pake ini Semacam single coil yang dia Gila Gitar Jerman ya Lumayan Ini neck and single coil Playability-nya cukup aman Seru Nah ini middle-nya Langsung berasa tipis ya Karena Biddle-nya single coil Kayak megang strut Body-nya sih emang strut banget ya Lekukannya Semuanya strut banget sih Ini emang Leg and bridge Alright, ini bridge-nya Hand buckle Tremolonya lumayan sih Ini two point pivot ya Gila ya Gila ya Overall suara clean soundnya Cukup menggoda Menggoda sih Dan yang menariknya dari gitar ini Adalah Dia finishnya natural ya Gitar-gitar yang natural Emang Tone wood-nya itu Itu akan lebih berasa men Soalnya dia nggak di-cap gitu ya Berasa strut sih Ini berasa strut banget sih jadinya ya Ini gua kasih crunch Gua pake valetone GP200 ya Naiknya itu Hot Ralph gitu ya Ini single-nya Single-nya enak Kenapa dia nggak single aja ya Nggak-nggak men Basic-nya ini emang gitar-gitar Rock ya Basic-nya emang seperti itu ya Tapi kan style main gua nggak kayak gitu ya Mungkin kalau yang suka-suka Tapi gua Mendingan ini single aja Sih harusnya naiknya Enak dulu single-nya Kenapa dia kasih begitu? Gua kurang begitu suka Tapi ya sudahlah Namanya gitar Gitar udah pabrikan kan Sekarang neck and middle-nya Gua kasih single coil-nya Untung dia bisa di push-pull ya Enak-enak main Soalnya bodinya natural sih Toon wood-nya berasa ya Untuk Gua yang Suka sound-sound vintage Ketemu sound vintage-nya ya Malahan ini gitar ya Pikir gua pas pertama kali gua cobain Ini anjing Ini gitar metal banget ya Ternyata enggak juga loh men Oke middle and bridge Humbugan Engga ini go push-pullin deh Bridge-nya kita kasih ambang Kita kasih ambang Enak-enak Enak sih Ini kelebihan dari gitar ini Finish-nya dia natural Jadi walaupun basic-nya ini gitar-gitar Musik-musik keras Tapi untuk nyari sound vintage-nya langsung ketemu Si ini gitar sih Oke juga sih Oke juga ya Kita kasih sound yang lebih gahar Gua kasih drive disini Yuk Gak bisa gue main kayak gitu Alright Oke Oke jadi kesimpulannya gitar ini Sound-nya Gua suka ya Playability-nya gua suka Sound-nya sih Vintage banget ya Ternyata ini gitar ya Pikir gua pas gua mau cobain Ini metal-metalan deh pasti Atau Sound-sound yang enggak ketemu vintage-nya Tapi ketemu vintage-nya men Enak lu win Enak lu win Untuk sound Playability Menurut gua 5,9 jutaan Cukup worth it banget Finishing-nya Serat kayunya Ini sih Ini sih enak lu Oke mungkin gitu dulu dari gua Thank you temen-temen Famous Diablo Series D Series Go Kilo Go Kilo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa